Halo Okezoners welcome back nih di Okezon Stories bareng aku Rona Amira siang-siang gini abis makan siang kan pasti temen-temen Okezoners ada yang mungkin abis makan siang ngantuk ya jangan ngantuk dengan salah satu pemain film One Night Stand wow seru banget ya temen-temen Okezoners disini temen-temen Okezoners siapa yang udah nonton One Night Stand boleh nanti cerita-cerita ya gimana sih kesannya menonton film One Night Stand ini pastinya seru banget gitu dan yang belum nonton nih Wah happy banget buat yang belum nonton bisa banget langsung nonton dan berkesempatan dapat tiket gratis nonton di bioskop online ya syaratnya temen-temen Okezoners tinggal ikutin kuis yang ada di Twitternya Okezon.com gitu nanti syarat dan ketentuannya ada di sana silahkan temen-temen langsung aja ke Twitternya Okezon.com karena nanti ada syarat dan ketentuan temen-temen Okezoners untuk berkesempatan mendapatkan tiket gratis nonton film One Night Stand ini oke nah temen-temen Okezoners nih boleh nih sambil kita nunggu pemainnya ya bisa join barang kita mungkin yang belum apa nih namanya follow okezon.com silahkan follow gitu ya yang belum nonton langsung nonton dan nih pantengin nih kita akan mengupas tuntas mengenai film One Night Stand ini gitu ya Oke aku coba invite dulu tapi sebelum kita ngobrol banyak nih aku mau infoin untuk temen-temen Okezoners yang belum nonton silahkan nonton ya langsung di kolom komentar jadi nanti bisa dijawab oleh salah satu pemain dari One Night Stand ini seru ya kira-kira siapa sih yang mau ngobrol sama kita siang hari ini nih udah ada yang tahu belum nih boleh nih di kolom kolom komentar mungkin boleh di chat ya ditulis yang udah tahu Hai Oke kita coba untuk invite salah satu biasanya apakah sudah ready ini teman-teman Okezoners bisa sambil nunggu ya nge-scroll Okezon.com dulu di websitenya banyak berita-berita yang baru-baru nih yang lagi viral yang memang apa banyak yang lagi rame banget nih di kalangan teman-teman nih gitu dan juga teman-teman Okezoners bisa mendapatkan tips dari websitenya Okezon.com ada di lifestyle nya di selebritis juga ada berita-berita terbaru dari Okezon.com gitu jadi teman-teman Okezoners lagi-lagi nih yang belum follow Okezon.com silahkan follow sekarang juga kita karena teman-teman pasti nggak akan ketinggalan berita deh kalau udah follow Okezon.com kita coba invite ulang Hai Oke sepertinya lagi persiapan ya Wow udah nih kita sapa dulu Oke kita coba invite ulang ya hai 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 Oke sebentar ya hai 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 tadi sudah kita siapa coba kita Hai invite kembali Sepertinya agak Mungkin jaringannya kali desainnya Kita coba ya Nah ini tadi teman-teman Okezoners belum ada yang jawab nih Udah ada yang nonton belum nih Atau udah ada yang nonton Tapi mau cerita sharing-sharing Kesan-pesannya setelah menonton One Stand ini boleh banget loh Yang belum nonton mungkin penasaran Bisa stay dari awalnya sampai akhir Tunggu ini kita mau ngobroli tentang One Stand Dan diinfokan lagi nih Sekali lagi aku infokan bahwa Teman-teman okezoners yang belum nonton One Stand ini bisa nonton Dan berkesempatan dapet tiket gratis Oke sepertinya udah bisa tersambung Oleh kakak Nomi Hai Hai Kak Nomi Gimana akhirnya ya Akhirnya setelah panjang nih Kenapa gak ada gangguan sinyal ya Iya nih Teman-teman okezoners Udah penasaran banget Soalnya kamu tau film One Stand ini seperti apa sih Dari kak Nomi nih Kebetulan Kano Nomi ini memerankan Salah satu peran yang ada di One Stand ini ya kak ya Tapi sebelum kita ngobrolin Tentang One Stand Aku mau nanya kabarnya Kano Nomi nih Kayaknya semakin kesini Makin keliatan lebih fresh gitu ya Gimana kak sehat Sehat Gimana kak kabarnya Alhamdulillah sehat juga nih Teman-teman okezoners juga mudah-mudahan selalu sehat ya Nah walaupun Masih pandemi ya Tapi tetap harus jaga protokol kesehatannya Nah Penasaran tadi aku udah infoin juga Untuk teman-teman okezoners Yang udah nonton boleh sharing-sharing ya kak ya Mungkin kesan-pesan setelah menonton One Night Stand ini Karena kan One Night Stand ini sudah rilis di tanggal 26 November lalu ya kak Nah makanya nih yang belum nonton boleh sharing Boleh banget sharing Atau yang belum nonton Bisa berkesempatan dapat tiket gratis Dari okezon.com untuk nonton One Night Stand Jadi syaratnya bisa ikutan quiznya di twitternya okezon.com gitu Seru banget nih udah Nah ngomong-ngomong One Night Stand nih kak Film One Night Stand ini bercerita tentang apa sih Kita langsung aja ya Soalnya udah pada penasaran banget nih Oke One Night Stand ini menceritakan perjalanan Seorang laki-laki muda ya namanya Ara Nah terus di perjalanan itu tuh dia harus menghadiri Dua acara besar gitu kak Satu pemangkaman dan satu pernikahan Jadi kontradiktif banget ya Satu permulaan hidup Satunya lagi akhir hidup gitu Nah di tengah-tengah journey ini Dia ditemuin lah nih sama satu sosok perempuan nih Yang ternyata Impactnya lumayan besar di hidupnya si Ara ini Namanya Lea Oke ini udah mulai masuknya aja udah mulai seru ya Maksudnya tadi yang tadi kan Umi cerita Di awal aja udah ada ceritanya bahwa Ini si Ara ini dipertemukan dengan dua cerita yang satu Kisah yang meninggal gitu Yang satu baru memulai hidup gitu kan Itu semakin gregetan nih teman-teman Seperti apa sih kelanjutannya gitu Pasti penasaran Nah kalau sosokan Umi ini di film Monestan ini kan Berperan sebagai Ayu ya kak ya Nah kalau sosok Ayu sendiri Ayu tuh berperan memerankan sebagai apa sih Dan sebagai siapa di film Monestan ini Gimana ya jawabnya tanpa nge-spoil Ayu ini adalah sosok perempuan Yang adalah bagian dari hidup salah satu dari karakter utama ini Jadi Harusnya sih teman-teman kalau ngeliat thrillernya udah besar Jadi bagian dari hidupnya siapa gitu Terus Ayu ini juga Dia tuh tipikal perempuan yang Mungkin aku bisa bilang Dia cukup lah Dia privilege lah ya Kalau bahasa umumnya tuh dia privilege gitu Dan dia terbiasa dengan sesuatu yang cukup Segala sesuatu yang selalu terpenuhi Jadi karakternya dia ini Very very Practical Tapi dia juga tipikal orang yang Practical tuh dalam artian Dia pengen semuanya tuh serba gampang Karena dia mudah Dia tuh terbiasa mudah mendapatkan sesuatu gitu Nah Ngaruh juga di relationshipnya Ayu Ketika dia pacaran Itu juga ekspektasi dia ketika dia Yang dia mau dari pasangannya Kayak gitu sih dari sebesarnya Tapi sebenernya kalau sosok Ayu ini Berhubungan gak sih dengan Misalnya ya gitu Kan ini masih Masih yang gak boleh spoiler ya Jadi teman-teman Nokia Zoners Harus nonton nih yang penasaran gitu Tapi aku sendiri penasaran sih Ayu ini hubungan sama salah satu karakternya itu Lebih dekat kemana sih kayak Kayak misalnya Ke si karakter utama yang perempuan Atau yang laki-laki ini Nah ini karena udah keliatan di trailer juga Laki-laki Dia tuh bagian dari filmnya sih Laki-laki lah Gitu si Arah ini Gitu Cuma apanya Harus dilihat di film One Night Stand Penasaran gitu ya Seperti apa sih film One Night Stand ini Karena memang aku sendiri sih Duh ini Ayu sebenarnya dimana sih gitu Apa jadi sosok adiknya kah Atau jadi sosok Apa ya Pasangannya si Arah ini gitu Nah penasaran kan teman-teman Nokia Zoners Langsung aja nih yang penasaran bisa nonton Di bioskop online Oke kita lanjut nih Kan sebelumnya Kan Nomi ini kan Sempat memerankan film juga ya Tapi filmnya ini lebih kepada Ya jadi sosok polisi lah Di film sebelumnya Nah masuk ke film One Night Stand ini Yang generenya itu romance gitu kan Kenapa akhirnya Kan Nomi memutuskan Untuk gabung bermain film Di film One Night Stand ini Yang pertama Pada saat aku denger skripnya Aku udah jatuh cinta duluan gitu ya Aduh Terus Karena pasti kita Kita semua Pernah melewati fase seperti itu One Night Stand disini tuh bukan Artinya gak harafiah Maksudnya bukan Hanya Apa namanya Mengarah kepada Hubungan satu malam gitu Hubungan satu malam ini Gak terbatas pada Physical juga Ini tuh bisa jadi Kayak misalnya Pasti kakak mungkin pernah ya Ketemu orang yang kayak Random Very random Dan kita bahkan Belum pernah bersinggungan Sama orang ini Tapi malam itu Atau hari itu Menjadi hari yang Lumayan penting Buat kita Karena apa yang dibawa Sama orang ini tuh Berdampak ke kita Kedepannya Gitu Jadi One Night Stand Dalam konteks film ini Tuh sebenernya Lebih ke situ Nah Terus Udah gitu ya Selain skripnya Aku juga serem banget Karena main sama sahabat sendiri Kebetulan Jordi Pernata Itu kan Maksudnya aku Ternan di luar film Gitu Dan juga Distradarai oleh Mas Adrianto Dewo Yang aku udah Tau filmografinya Seperti apa Dia credible Sebagai sutradara Gitu Dan juga Ini kerjasama Kali pertamanya aku Dengan Bioskop online Wih Dan Ada Putri Marino Di sini Wah iya bener-bener Menganggap dia Sebagai idola lah Terus Idola ya Kan itu kayak Seru sih Iya bener-bener Bener-bener Nah Itu Kalau kita lihat ya Dari cerita Kalau kita dengar Dari ceritanya Kanomi Itu seru banget kan Pastinya Kenapa akhirnya kanomi memilih Untuk gabung Menjadi Salah satu tim Di film One Night 10 ini Gitu kan Tapi sebenarnya Prosesnya itu Gimana sih Kak Mungkin Proses akhirnya Agak lama gitu Untuk menerima Kayaknya aku pikir-pikir dulu deh Atau Gitu kan Kayaknya Misalnya Oh iya nih Aku langsung suka Gitu Aku langsung mau Main di film ini Gitu Prosesnya tuh Cukup singkat ya Karena Waktu itu tuh Aku sebenarnya Cuma nemenin Jordi doang Untuk ikut Bertemu dengan Iya Jadi kayak Cuma Dia Nelfon Terus dia cuma ngomong Kayak Dimana gitu Terus habis-habis aku bilang Di rumah Terus dia bilang kayak Ya kesenayan aja Nyusul nih Lagi Meeting sama Mas Adri Yanto Dewo Standiranya Dan juga Mbak Desi Yaitu Produsernya Yaudah Akhirnya aku cuma Karena Daerah ini Sedikit-sedikit rumah Jadi aku langsung Nyusul Tanpa basa-basi Terus tiba-tiba Pas kesana Yaudah Mereka udah selesai Meeting Jadi aku cuma Kenalannya juga Hanya sebatas Berkenalan aja Sama Mas Adri Dan Mbak Desi Terus tiba-tiba Manager aku Ngabarin Bahwa Aku ditawarkan juga Untuk bergabung Di film ini Sebagai Ayu Yang mana sebenernya Ini fun pack yang Apa nih Cerita dimana-mana ya Ini deh Eksklusif Berarti ya Di episode ya Bener Betul Jadi Ayu ini tuh Sebenernya tadinya tuh Nggak mau Dikasih lihat visualnya Jadi Ayu ini Ya udah hanya Lewat suara aja lah Biarkan Penonton Berimajinasi Bentukannya Ayu tuh Kayak gimana ya Tapi akhirnya Setelah mereka diskusi lagi Mereka memutuskan Untuk memunculkan Ayu Di screen Dan pada saat itu Mereka merasa Karakter aku Cocok Untuk Ayu Jadi yaudah deh Tadi aku Ada yang udah nonton One Night Stand Tujuh kali Wow Thank you Wah Ini sih luar biasa ya Udah Berarti kan artinya Bagus banget Film One Night Stand Ini dan Patut untuk ditonton Jadi yang belum nonton Langsung aja nonton Atau Nih teman-teman Sekali lagi Berkesempatan Untuk mendapatkan tiket Nonton online Di bioskop online ya Dengan syarat Ikuti kuis Yang ada di twitternya Okezon.com Nanti kalian berkesempatan Untuk dapat tiket gratis Gitu Nah Kita lanjut nih kak Semakin penasaran ya Dengan tadi Fun fact yang Emang belum pernah Dishare Akhirnya di share Di Okezon ini Gitu kan Itu artinya Suatu rezeki ya Suatu rezeki yang Gak pernah terduga Sebelumnya oleh Kan Omi sendiri Gitu kan Awalnya Nemenin temen Sampai akhirnya Ikut main bareng Di film itu Gitu Wah itu luar biasa Banget sih sebenarnya Kayak Gak tau ada Kesempatan apa lagi ya Tapi Alhamdulillah Memang udah rejeki Dan udah pas Jodohnya gitu Jadi Pas banget nih Akhirnya Kan Omi Memerankan film Di One Night Stand ini Nah Tadi kan Kan Omi bilang Ah Kayaknya emang Prosesnya aja Gak ada kesulitan ya Gitu kan Dari awal sampai akhir Malah jadi kayak serba Kebetulan gitu Gitu kan Sebenarnya dengan Memerankan peran Ayu ini Gitu Kan Omi ini Mendapatkan Kesulitan gak sih Atau malah Justru kayak Wah kayaknya sosok Nomi ini Gue banget Gitu Sebenarnya Aku lebih Kepada Shooting environment Itu sahabat banget ya Jadi aku Sangat nyaman Berlaku sebagai aktor Disitu Berlaku sebagai Ayu Karena kalau misalnya Ngomong ke Statement kakak barusan Kayaknya udah jodoh Emang aku juga percaya Bahwa karakter yang Milih Aku Ketimbang aku Yang memilih karakter Jadi Yaudah itu emang Udah semuanya Udah Udah ada Porsinya masing-masing Gitu Sama halnya Seperti Pada set up Shooting Gak tau kenapa Semua serba Serba spontan juga Gak maksudnya Banyak hal yang terjadi Spontan gitu Jadi di luar script Di luar direction Tiba-tiba terjadi aja Tapi hasilnya pun Kalau kami semua Yang Kondisi itu sih Puas gitu Dan scriptannya Atau mungkin Challenge-nya adalah Aku kan bermain itu Dengan sahabatku sendiri Betul Jadi Aku Lebih agak tricky Membedakan Aku harus menempatkan Dia sebagai Ara Bukan sebagai Jordi yang Umer Sebaliknya juga Seperti itu Jordi harus bisa menempatkan Aku sebagai Ayu Tapi bukan Agnes Gitu Dan Mungkin karena kita deket Tapi karena deket itu Tapi Kita harus Menyempul Kedekatan itu Sebagai Ara dan Ayu Bukan Agnes dan Jordi Itu sih sebenarnya Challengesnya Jadi Nah ini menarik ya Seru banget ya Aku manggilnya Kak Agnes aja ya Mungkin lebih familiar ya Oke Ini menarik ya Sebenarnya Persahabatan kan Yang akhirnya jadi Lawan main Gitu kan Nah itu Pastinya susah banget Yang tadi Kak Agnes bilang Bahwa Gimana nih Challengenya tuh Lebih kepada Menempatkan diri Gue tuh harus sebagai Apa namanya Ayu gitu Diperankan ini Gitu kan Diperan ini Di film ini Harus sebagai Ayu bukan Agnes Gitu Di Sahabat gue sendiri Nah Sebenarnya Kalau menyatukan Karakter gitu kan Antara Ayu Dengan Ara ini Susah Atau Lebih mudah sih Karena kakak Sebelumnya itu Udah bersahabat Dengan Jordi Kita kan Waktu itu Big reading Cuma sekali Dan pada saat itu Aku Dan Jordi Memang Sengaja Apa namanya Tidak Mau Apa ya Tidak Mau Ada Ada Latihan Atau apa Jadi kita udah Yang apa yang kita Apa yang kita Pelajari di reading Udah sisanya Nanti kita serahkan Pada saat Kita ada di Lokasi Gitu Dan Gak tau kenapa Itu menjadi Lebih Menjadi Lebih natural aja Menjadi lebih organik Gitu kita merasanya Gitu Jadi Mungkin karena kita Pada saat itu Gak overthink juga Akhirnya Kitanya Kitanya pun Jadi lebih Ngerasa Seirama Kali ya Asik Udah ikutan Jadi Otomatis Di peran juga Udah Nyambung ya Kemistrinya ya Karena itu sih Sebenernya dari Kedua belah pihak Udah Sama-sama ya Udah Tau lah Kayaknya Temen gue Harusnya Kayak gimana Yang ini Harusnya Digimanain Gitu kali ya Jadi ketika Bermain Bareng pun Di film pun Udah yang Oke aja Mengalir Tapi luar biasa Terima kasih Keren Kan disitu kan Sebenernya bukan Agnes Itu kan Ayu Ayu Bukan Jordi Jadi ya Sebenernya Yang penting Pemahaman kita Udah sama-sama Itu sih Gitu sih Ya sih Bener-bener Jadi udah bisa Saling Nyatuin lah Satu sama lain Dan tau Posisinya Dimana-dimananya Gitu ya Nah ini Balik lagi Ke cerita Soal Wanestain ini Ceritanya kan Tentang perpisahan Dan pertemuan Gitu ya Perpisahan Pertemuan Dan perpisahan Yang memang Suka dan duka Gitu pastinya Yang dijalani Kalau dari sosok Kak Agnes nih Bukan Ayu ya Kalau dari sosok Kak Agnes sendiri Melihat Cerita yang seperti itu Gimana sih Perpisahan Dan pertemuan Kalau aku melihat Perpisahan Dan pertemuan itu Itu kayak Paket yang Gak kejualan Terpisah ya Dia akan selalu Iring-iringan ya Gitu ya kak Jadi kayak Bener Ya nanyang Kalau misalnya Ada sedih Pasti ada seneng Kalau misalnya Ada Ada hitam Pasti ada putih Kayak gitu Jadi Suka gak suka Mau gak mau Kita pasti akan Melewati itu Gitu Jadi kan Kalau misalnya Orang bilang Kalau lo udah mentok Banget Lo udah sedih Banget Berarti bentar lagi Lo mau seneng nih Gitu kan Karena emang There's no Way Other than up Gitu Kalau misalnya Kita udah Di bawah Banget Jadi aku percaya Bahwa itu Sebenarnya Sangat kita temukan Di kehidupan kita Sehari-hari Gitu ya Cuma mungkin Perbedaannya adalah Kita mau melihat Itu atau enggak Gitu aja sih Betul sih Nah balik lagi nih Di film One Stand ini Kan menceritakan Tentang itu Jadi temen-temen Oke Zoners nih Yang mau Tahu tentang Ya itu kan Lebih kepada Cerita kehidupan ya Kayak sebenarnya ya Walaupun Ini jadinya Romain Mungkin lagi Menjalani fase itu Juga bisa nih Nonton film One Stand ini Untuk merasakan Wah bahwa Kalian tuh gak sendiri Gitu Banyak orang juga Merasakan Up and down Gitu yang tadi Kak Agnes bilang Bahwa kita tuh Gak selalu senang Gak selalu susah Gitu pasti akan Berputar roda Gitu Bener Bener banget Ini cocok banget sih Sebenarnya Untuk temen-temen nih Yang lagi Melalui masa-masa itu Nonton film One Stand ini Ayo Yang belum nonton Nonton di bioskop online Ya kak ya Yang belum melewati fase itu Juga cocok kok Bisa ya Cocok ya Jadi Jadi sebenarnya bisa Bisa ketika Melewati fase itu Bisa udah menangkal duluan Gimana caranya Melewatinya ya kak ya Mungkin seperti itu ya Nah Ini lagi-lagi nih Untuk nonton Bioskop online Sambil kita Sapa-sapa nih Fansnya Kak Agnes Dan juga temen-temen Oke Zoners Yang udah nontonin kita Dari tadi Mungkin bisa disapa-sapa dulu Sambil bisa diinfokan Kak Bisa beli Tiketnya dimana aja Kalau misalnya mau nonton Bisa langsung ke website Bioskop online.com www.bioskoponline.com Atau Kalian mungkin udah punya Aplikasinya Atau udah mood app Ada juga Bioskop online Terus Harga tiketnya tuh Rp25.000 Murah Seharga satu cangir kopi Bener-bener Kalian beli Atau Atau Kalau misalnya Pengen gratis Langsung ke twitternya Oke Zon ya Yes Tadi tuh Ikutin quiznya gitu ya Jadi kalian berkesempatan Untuk Dapat tiket gratis Gitu ya Dengan cara Ikut quiz Di twitternya Oke Zon Dan kalau misalnya Kalian beli tiket Di Bioskop online ini Berlaku untuk Dua hari Tadi nontonnya Sampai tujuh kali Itu udah beli Terus beli lagi Beli lagi Tiga kali beli kali ya Jadi Atau empat kali beli Atau empat kali beli Bisa nonton Berkali-kali Sampai tujuh kali Gitu Dan Bioskop online Kalian bisa nonton Tidak murah ya Betul Gitu Jadi apalagi kan Pandemi seperti ini ya Kak Agnes ya Kemarin tuh sempat kan Kita udah boleh nonton Gitu kan di Bioskop Tapi nih Dengar-dengar kan Nanti mau ada Pembatasan lagi Jadi mungkin Akan dibatasi Dan temen-temen Oke Zoners nih Bisa nontonnya Di Bioskop online aja Kalau kayak gitu ya Jadi gak perlu risau Dan bisa bareng sama Keluarga lagi ya Kak Agnes ya Rame-rame Bisa Tapi Film ini Ada Film ini 17 tahun ke atas ya Jadi mungkin Luarga Jadi Betul Betul Ya oke Kita lanjut lagi ya Sambilnya Udah banyak yang penasaran juga nih Tentang film ini Kalau Kak Agnes nih Kan ini berarti Ini pertama kali disutradari oleh Kak Adri atau Dibu ya Iya Betul ya Nah gimana sih perasaannya gitu Akhirnya bisa disutradari oleh beliau Dan Jadi sebuah film yang luar biasa ini Aku Seneng dan merasa beruntung banget sih ya Bisa Bekerja sama dengan Mas Adri gitu Karena Balik lagi Sebenernya Pemain akan sangat bahagia banget Kalau misalnya ketika kita syuting tuh Produksinya sehat Yes Environment yang mendukung gitu Jadi kita ngerasa Kerja tuh gak kayak kerja gitu loh Iya Kayaknya Selama Selama kita syuting Kita Sama-sama berproses Jadi gak ada perbedaan antara cast dan kru Udah gitu Kita selalu dikasih space Untuk Berkembang Untuk mencari atau mengulih karakter kita Itu sih yang paling penting Dan juga Setiap kali Contoh aja Misalnya ada beberapa adegan yang mungkin Agak menantang gitu Kru akan Memastikan bahwa Mereka menciptakan Environment yang sehat Supaya kita Para pemain pun juga nyaman Jadi kita saling Simbiosis mutualismenya tuh Sangat Perasa lah disini Betul ya Oh artinya Dengan Dengan culture yang sehat itu Gitu kan ya Dengan environment yang sehat ini Berarti Dan mungkin salah satunya dengan Kak Putri Marino nih yang memang diidolakan sendiri Gimana nih kakak Bisa akhirnya Apa namanya Bermain dengan Idolanya sendiri Di satu film ini Aku seneng banget sih Karena kebetulan kan Kita pertama kali ketemu itu Pas di kreding Dan Putri juga Orang yang sangat Menyenangkan Orang yang sangat terbuka Gitu Jadi Di luar produksi Selesai pun Kita masih Beberapa kali Pergi bareng Ya Maksudnya gak sering sih Cuma maksudnya kita masih Catch up Gitu Jadi Seneng aja sih Nambah teman baru Dan juga Kita bisa bertukar pikiran Gitu Orangnya sangat Altruistik juga Jadi Aku seneng sih Banyak belajar juga Dari Putri Gitu Betul ya Apalagi dengan idola sendiri Pasti kita rasanya Deg-degannya ada Gitu Aduh bisa gak ya Apa ya Menyatukan dengan idola kita sendiri Gitu Yang kita idolakan Gitu ya Main film bareng Wah luar biasa ya Aduh Itu bener-bener rezeki yang besar banget nih Untukkan Agnes Seru banget Nah Mungkin ke Agnes bisa nge-share ke teman-teman Oke Zoners nih Dan juga fansnya ke Agnes Yang mungkin disebutnya Apakah kalau fansnya ke Agnes nih Sebutannya Gak ada sebutannya kok Atau gini Atau sahabat Agnes aja kali ya Sahabat Agnes Teman-teman aja Oke teman-teman Agnes Betul Supporter ya Nah mungkin bisa nih Dishare nih Oleh Kak Agnes Gimana sih Kenapa kita semua harus menonton One S9 ini Apa alasannya Kita harus menonton film ini Ini film yang lumayan seru Bukan lumayan sih Seru banget gitu Karena Ini bukan film thriller Ini genre film romance Tapi Bikin deg-degan Dan ini bisa mengundang pertanyaan-pertanyaan baru Maksudnya kayak Pertanyaan dari masa lalu Pertanyaan akan masa depan Pertanyaan akan masa sekarang Jadi siapa tau Kalian jadi ada keberanian lagi Untuk nge-confront Apa yang belum selesai Gitu misalnya ya Jadi Tiba-tiba ada chat Apa kabar Jadi ini Seru banget Kalau misalnya ditonton Sama Teman Kalau misalkan lagi Girls night in Atau misalnya sama cowok-cowok Atau Kalian Sama pacar mungkin Jadi kayak ini Lebih kepada Mengkonfrontasi diri sendiri Kayak Karena disitu Banyak momen-momen yang kayak Waduh Waduh Wah gila Wah gila gitu ya Wah ini Gue merasa disindir Iya Iya bener Bener Kalau Teman Girls Ngeliat Cuplikannya aja gitu ya Ada beberapa Scene yang emang Kita ngerasa kayak Wah ini kayak Kesindir nih Kalau yang lagi mengalami Fase itu mungkin ya Kayak Yes Begitu Teman-teman Oke Zoners Ini satu challenge Sika Boleh gak sih Challenge seorang Kak Agnes Nomini Yang berperan Sebagai Ayu Boleh mungkin Sedikit Memerankan Sosok Ayu Dari film One Scene Biar teman-teman Oke Zoners Makin penasaran nih Oke aku akan Mungkin aku mau kasih satu line kali ya Cukup Boleh Jadi Ceritanya Aku lagi teleponnya nih Sama Ara Masih Ya Halo Ra Dimana Iya Tadi Telfon Udah gak kok Itu kan udah Itu kan udah dulu Nanti aku jelasin ya Oke Keren 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 Itu kayak Dapet banget sih Kami istrinya Kayak Cocok buat Ini pasti teman-teman Oke Zoners nih Bisa Ini ya Bisa tahu nih Kira-kira Ayu ini Kan tadi belum dibilangin nih Ayu ini Sebenernya perannya Itu siapanya Arak sih Atau siapanya Kak Putri Sikalia ya Gitu kan Ayo Ini Ini tadi dikasih Salah satu bocoran Ini oleh Kak Nomi Kak Agnes ya Nah mungkin penasaran kan Langsung aja Nonton di Bioskop Online Mungkin boleh Di-share lagi Kak Sekali lagi Film One Night Stand Ini bisa nonton Dimana Dan beli tiketnya Gimana Film One Night Stand Bisa kalian Tonton Di BioskopOnline.com Lewat website Mereka Di www.bioskoponline.com Atau di aplikasi Mereka BioskopOnline Terus Harga tiket ya Cuma Rp25.000 Tapi pastiin Kalau misalnya Kalian udah isi E-wallet kalian Karena ini Semua bayarnya Serba online Dan kalau misalnya Satu kali pembelian tiket itu Bisa Berlaku untuk Dua kali 24 jam Jadi kalian Mau nonton Tujuh kali Kayak Adi Guna tadi Betul Selama dua hari Yang penting bisa Betul 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 Nah Tuh bener Udah di-share kan Oleh Kak Agnes Gimana caranya Dan gimana Kalian bisa dapatkan Tiketnya itu Nah kalau dari Okezone ini Sekali lagi Anu Keinfoin Kalian berkesempatan Untuk dapat tiket gratis Dari Okezone.com Untuk nonton Wanestain Caranya ikuti quiz Yang ada di twitternya Okezone.com Jadi nanti kalian tinggal ikuti Syaratan ketentuan yang disana Oke Aduh ngomong-ngomong nih Kak Agnes Tapi waktunya udah Setengah jam lewat ya Kita ngobrol-ngobrol ya Nggak berasa ya Ngomongin Wanestain ini Mudah-mudahan Nanti kita bisa ngobrol lagi Di link kesempatan Di film-filmnya Kak Agnes yang lain Amin Terima kasih ya Aku udah diundang ya Aku juga makasih banyak Udah dikasih kesempatan Untuk ngobrol langsung Dengan salah satu Pemeran Wanestain ini Yang luar biasa ya Ternyata Itu bikin makin penasaran nih Merontak-rontak nih Gitu ya Dan untuk Kak Agnes Semoga-semoga Selalu sukses Terima kasih Pokoknya ajak pacar Ajak mantan Ajak gemetan Siapa aja deh Betul ya Atau Friendzone juga boleh ya Boleh Apa-apa segala macam Zone boleh deh Boleh Boleh Tetangga juga boleh Diajak boleh Gitu ya Makasih juga nih Untuk Kak Agnes Yang udah menyempatkan Waktu untuk live Bareng kita Di Okezone Story Mudah-mudahan Kak Agnes Selalu sukses Dengan film-film Barunya lagi Dan karya-karya terbarunya Nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi Di Okezone Stories Bareng Kak Agnes Thank you Salam untuk semuanya Kak Pemeran Wanestain Thank you juga Okezoneers Terima kasih Bye Terus Bye-bye Nah Nah seperti itu Okezoneers Gimana Seru kan Tadi ngobrol-ngobrol Dengan Kak Agnes Gitu ya Salah satu pemeran Wanestain Lagi-lagi Aku ingatkan Untuk teman-teman Okezoneers Yang belum nonton Film Wanestain ini Kalian berkesempatan Untuk Nonton Gratis Karena akan dapat Tiket gratis Dari Okezone.com Dengan cara Ikuti quiz Okezone.com Di twitternya Okezone.com Terima kasih